Sekarang pertanyaannya yang saya kira ada dua pandangan yang harus disatukan, harus disinkronkan. Yang pertama dia bicara mengenai bahwa pertandingan dalam aturan FIFA membawa gas air mata saja tidak boleh. Sementara ada tugas polisi lain di mana ketika dalam peraturan Kapolri tentang penanganan jurasa atau udara, itu ada tahapan-tahapan di mana bisa menggunakan gas air mata. Sekarang dalam kasus di Malang, saya kira kita harus berpikir komprehensif. Ketika pertandingan bola sedang berjalan, sama sekali tidak ada gas air mata. Ketika pertandingan itu kemudian selesai, kemudian ada insiden ini. Saya kira ini sekarang harus diteliti.